Teman-teman terutama para pendaki ini pernah dengar gak istilah pasar bubrah? Pasti pernah dengar ya, pasar bubrah ini juga sering diartikan sebagai pasar setan dan biasanya terletak di lering gunung Di Merapi itu ada pasar bubrahnya, di Gunung Lawu, Gunung Salak, Gunung Merbabu, dan Gunung Dieng itu juga ada pasar bubrahnya Di setiap gunung itu ada pasar bubrahnya sendiri-sendiri Nah sekarang kita lihat, sebenarnya pasar bubrah ini apa sih? Nah pasar di sini jangan diartikan secara harfiah ya Pasar bubrah ini kalau kalian cari tempatnya itu juga gak akan ada Karena pasar ini terletak di alam gaib Secara gampangnya dapat dibilang ya tempat para roh-roh mahluk halus atau mahluk gaib lainnya Berinteraksi dan juga bertransaksi satu sama lain Nah biasanya lokasi pasar bubrah itu memiliki pembatas yang sangat tipis antara dunia kita dengan dunia gaib Dan karena banyaknya mahluk gaib yang berkumpul di sana Kita yang ada di dunia ini bisa merasakan sedikit-sedikit apa yang ada di sana Makanya kalau para pendaki sudah masuk ke wilayah pasar bubrah Mereka kadang-kadang mendengar suara-suara keramaian Seperti suara orang berjualan, menawarkan barang, suara gamelan, dan sebagainya Nah ada hal yang harus kalian perhatiin kalau kalian sudah lewat wilayah pasar bubrah ini Sebenarnya di tiap gunung caranya beda-beda tapi ini secara keseluruhan hampir sama Yang pertama dan yang paling penting adalah Kalau kalian sudah melewati pasar bubrah dan merasakan suara kebisingan pasar Atau kalau bahkan sampai mendengar orang menawarkan barang jualannya ke kalian Jangan ditolak Walaupun orang itu tidak ada wujudnya Kalian tinggal tinggalkan uang koin saja dan pura-pura sedang bertransaksi Setelah kalian meninggalkan uang koin Kalian bisa membawa barang seperti batu atau ranting dari sana Ingat untuk jangan mengumpat Jangan meludah sembarangan Dan yang paling penting jangan mengeluh Akan lebih baik juga kalau kalian menemukan bahan makanan di sekitar lokasi pasar bubrah itu Jangan diambil Begitu? Nah kalian udah tau atau baru tau nih?